Intro Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo bersikap tegas terkait dengan peristiwa mati listrik massal di sejumlah wilayah di Indonesia. Ditemui di Nusantara II gedung DPR RI Senara Jakarta baru-baru ini, Fadli Zon meminta pemerintah secara jujur mengungkap penyebab padamnya listrik tersebut. Presiden tak perlu heran atau kecewa terkait dengan padamnya listrik di sejumlah wilayah di tanah air. Fadli menambahkan PLN tak cukup hanya meminta maaf atas kejadian padamnya listrik secara massal, mengingat peristiwa tersebut berdampak besar terhadap berbagai sektor negara. Karena masyarakat telat sedikit saja membayar listrik kan langsung dicabut gitu ya. Ini juga menurut saya kalau mau kompensasinya, kalau di negara lain itu direksi PLN-nya mengundurkan diri. Ya kalau misalnya mau bertanggung jawab sehingga ada satu iklim orang itu mempunyai tanggung jawab gitu terhadap pekerjaannya. Kan diberi amanah untuk itu. Masa sidang dimulai ya komisi yang terkait pasti akan memanggil. Fadli menyampaikan PLN diisi oleh orang-orang yang pintar dan berkompeten di bidangnya yang mengurus sistem kelistrikan nasional. Sehingga padamnya listrik yang cukup lama tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan dari masyarakat. Harus ada yang bertanggung jawab. Cukup minta maaf seperti itu ya? Gak bisa lah. Saya kira ini masalahnya serius karena dampaknya besar. Dampaknya luas ke berbagai sektor dan juga terutama ke bidang ekonomi dan juga kepada tingkat kepercayaan masyarakat. Ada apa nih? Apakah ini akan terjadi terus menerus? Apakah kita mengalami krisis listrik kok sampai begini? Habibie dan Zia TV Air Parlemen melaporkan.